Intro Masih dalam market opening pemirsa saatnya kita akan sampaikan terkait dengan Top Fits Ini menyambut dengan direksi baru di Garuda Indonesia Top Fits kali ini datang dari emiten BUMN pemirsa Garuda Indonesia yang siap menyelenggarakan RUPS LB Pada tanggal 22 Januari mendatang Kait pergantian direksi Garuda Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Bahwa pergantian direksi dan komisaris Garuda Indonesia akan dilakukan pada tanggal 22 Januari 2020 Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Erick berharap Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru mampu meningkatkan kinerja perseroan Baik pemirsa ikuti informasi selengkapnya di www.idxchannel.com dan juga Instagram IDX Channel Ya kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Supriyadi Pak Supriyadi Garuda Indonesia ini Adalah kota baru setelah beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya Juga ini kan sempat jadi perbincangan hangat di masyarakat Anda melihat ini peluang dari masyarakat investor melihat keseriusan pemerintah untuk melakukan bersih-bersih BUMN kah? Ya kalau bersih-bersih dalam BUMN itu adalah sesuatu yang memang kewajiban ya Yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Karena memang kita tahu bahwa efisiensi dalam BUMN sendiri itu kan belum merata ya Masyarakat GSEG sendiri juga kan ternyata terbukti bahwa kelas Garuda saja Kelas GSEG-nya kemarin beberapa yang utang lalu kan terbuka Bahwa tidak begitu oke Dan wajar ketika memang ada perjalanan jajaran direkom daripada Garuda sendiri yang akan dicanakan Pak Erick Tohir Jadi diharapkan sih dengan adanya memang jajaran baru sendiri Ini akan meningkatkan performance atau quality dari pihak Garuda sendiri dalam rangka untuk melakukan suatu pertumbuhan Dengan artinya bagaimana strategi untuk menghadapi persaingan global terhadap industri penerbangan Atau membuka pasang-pasang baru Sehingga peluang untuk industri harus inland terhadap industri pariwisata di Indonesia Dan memang kita negara kepulauan seperti itu Yang kedua adalah tingkat efisiensi yang harus dilakukan mereka Yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk menerapkan asas GSEG Kalau saya memang sudah diterapkan ini Minat terhadap perusahaan Garuda pastinya akan tinggi terhadap daripada mata para investor seperti itu Oke, kansenya sendiri sejauh ini di mata investor Apakah memang masih tetap memandang bahwa Garuda ini memang perusahaan baik ya Hanya saja tadi bisa dikatakan lebih kepada mismanagement saja Kalau gini, kalau para investor pada dasarnya kan melihat dari bottom line ya Bottom line kan alat-alat kainnya bukan hal dari segi omset Omset kan banyak variable seperti tadi kan seperti itu Nah, sekarang dari segi efisiensi sendiri kan Dengan adanya memang tantangan harga oil dunia Memang cenderung relatif berfurtuasi Bahkan cenderung mengarah terima naik Tapi kan harus mengamapan namanya Ini akan harus ada hedging di sana Dari pihak Aruda sendiri dan hedgingnya sendiri Harus ada satu analisa yang memang cukup akurat Kalau tidak, kosnya kan akan tinggi lagi seperti itu Sehingga bottom line-nya kan diharapkan sih tetap-tap oke Walaupun kan kemarin bottom line-nya positif tiba-tiba gitu Karena ada pos yang harus sebelum dimasukkan Ternyata dimasukkan dari segi accounting Ini yang memang menjadi bias dan menyebabu Soal tanya-tanya dari pihak investor seperti itu Dan mudah-mudahan dengan adanya memang di residen-residen yang baru Kejadian pada yang tahun 2019 dan 2019 itu tidak akan terulang kembali Ya, kita tahu good corporate governance ini memang sangat mutlak ya Bagi perusahaan-perusahaan terbuka seperti itu Harus dilakukan dan bahkan sudah ada suatu apa namanya PJK 57 sendiri kan sudah Oh apa namanya sudah Patlah apa namanya harus diterapkan ya Nantinya ada di industri pada saat ini seperti itu Baik, Pak Subrahi kita akan sampaikan terlebih dahulu Untuk data-data penutupan pembukaan indeks harga sampegabungan hari ini ya Baik, Pemirsa berikut ini kita akan saksikan informasi dari David Sunova Langsung dari Banteng Wulung, Bursa Efek Indonesia Terima kasih Dan apa kabar portofoli anda sampai sejauh ini Pada pukul 9 beberapa menit yang lalu indeks harga sampegabungan dibuka di level 6.310.501 Dan posisi saat ini indeks harga sampegabungan berada di level 6.302.979 Atau mengalami penguatan di 0,16% Posisi tertinggi yang diduduki oleh indeks harga sampegabungan Dan sampai sejauh ini berada di level 6.312.989 Sementara posisi terendah berada di level 6.298.889 Kami juga akan sampaikan beberapa data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami Ini terkait juga dengan posisi atau aktivitas perdagangan Di pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini Langsung saja kita ke grafis top gainers atau samsam yang mengalami penguatan signifikan Di pembukaan sesi pertama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang berikutnya kami akan mengajakkan untuk melihat sahabat Sampegabungan hari ini kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Supriyadi Indeks harga sampegabungan tadi sudah kita ulas Dan kita akan lanjutkan kembali Garuda Indonesia tadi Dengan reformasi yang akan dilakukan dengan adanya pergantian direksi Komisaris juga Ini menjadi suatu hal yang sangat perlu dicermati oleh para investor Maupun traders Anda masih merekomendasikan atau wait and see dulu? Ya kalau pertama saya masih wait and see ya Selagi masih belum terlihat jelas kan Masih belum kan baru mau diajukan Pak Jokowi ya 17-17 kemarin kan Pak Elik Tauhir sendiri kan baru diajukan kepada Jokowi Tapi kan untuk finalisasinya kan masih belum Betul Lagi-lagi untuk jabatan strategis itu pastinya ada kebijakan politis juga di sana Jadi memang ini yang nantinya akan di sorti Makanya saya bilang tadi Spekulasi terhadap untuk masuk pada sahabat Goda pada saat ini Ini diperkenankan Namun demikian Porsi untuk invest ke sana jangan besar Kalau kita mau punya porsi cash Kalau misalnya 100% Tidak hanya 10-20% saja dari total amunisi yang kita mau taruh pada hari ini Untuk pada hari ini seperti itu Baik sudah mulai naik 1,33% ini Untuk pembukaan hari ini Kemakin dengan spekulasi bayi seboleh Cuma jangan begitu banyak seperti itu Spekulasi bayi ya Dengan batasan resisten keberapa sih 4-5-8 hari ini Ada chance pada the short time ini Pada November 470 ya Masih ada chance ke sana Untuk masa 12-12 rupiah kembali Bekenalas price pada hari ini Seperti itu masih ada chance Lebih kepada technical rebound saja Setelah satu bulan turun tajam begitu Technical rebound sama Apa namanya Ada suatu harapan Apa namanya Harapan ada suatu perbaikan Dari segi Dari segi fundamental Kiranya dikelola oleh Diminis dari jajaran direksi yang baru Seperti itu Baik itu dia untuk Garuda Indonesia Analis yang cukup menarik Begitu wait and see Dan juga spekulatif bayi Ini tergantung dari pilihan investasi Para investor maupun traders di rumah Begitu ya Untuk melihat pergerakan dari Garuda Indonesia Kembali lagi kita bicara mengenai Pergerakan market Sejauh mana market akan bergerak hari ini Fluktuatif kah atau tidak Mengingat tadi ada beberapa hal Yang direkomendasikan Ataupun emiten-emitennya Selain sektor perbankan Ada juga sektor komunitas khususnya Perkebunan dan juga telkom Iya Kalau kita lihat ya Apa namanya Pada hari ini kita bisa belum menjenarisir Bahkan pada detik saat ini saja Sudah level di bawah 3.300an ya Iya 16.300an ya Yang pertama saya Apa namanya Lagi-lagi kita tidak bisa menjenarisir Bahwa ini akan bertahan Apa namanya Pada dalam bentuk positif Tidak Tapi ada chance untuk menguat pada hari ini Iya Karena memang Pelanggu pasar Apa namanya Pastinya akan melihat Daripada data yang akan dirisk Dari China pada hari ini Siang ini Seperti itu Data PPI dari Apa namanya Di Jepang Menurut saya ini Akan menjadi Perhatian Belum produk pasar Kalau memang Data yang memang Men support Untuk melimpangkan penguatan Menurut saya Ada chance menguat kembali Untuk ISK Tidak Ya walaupun tipis Masih ada hal menguat lah Tapi Iklim kondisi penguatan ini Kan pada dasarnya Ada alat kaitannya Terhadap kasus-kasus Di pasar modal Pada saat ini ya Yang memang Cendurung Akhirnya Logo pasar Cendurung banyak mengeram Karena kan Ya lagi-lagi Meribatkan Apa namanya Dua pengusaha besar Yang memang Dinilai Meribatkan saya Menjadi Perganggu juga Terhadap aktivitas Apa namanya Pergerakan Di Bursa Efek Indonesia Seperti itu Aktivitas tradingnya Begitu ya Ya betul Dari segi Veritransasi kan Relatif Sudah Sepi juga Sepi sekali Jadi Tidak Untuk Mengharapkan Kan OISK mengalami kenaikan Kalau diharapkan Ini kan disupport Dengan Sam-sam BUMN Yes Blue chip ya Dengan harganya Relatif Relatif Kan cukup-cukup Mahal Sam-sam Blue chip Pertama saya Ini ya Apa namanya Yang memang menjadi tantangan Untuk Dia ujian juga Untuk Ngenduk-nduk Industri Masar Model pada Awal-awal Tahun ini Ya mudah-mudahan Kita berlalu Sehingga Iskip Kembali Jalurnya Karena Kalau tidak Ini kita Ketiratan Momen Momennya Sudah Cukup Tekat Pemerintah Apa namanya Makan Merilis 12 kebijakan Yang baru Terhadap Industri Untuk Kemudian Investasi Di Indonesia Seperti itu Ini harus Apa namanya Harus Dilihat Hal yang positif Kalau Pasar Sehingga Nanti Kita Terlihatkan Kereta Menikir Terbukti Kenapa Belang Tadi Kita Tidak Agak Surit Untuk Perada Pada Zona Hijau Agak Cukup Panjang Karena Memang Ternyata Buktinya Adalah Yes Sempat Ke Zona Negatif Barusan Sekarang Negatif Sekarang 60 Sekarang Pergerakan Indeks Di Awal Pembukaan Ini Kita Jendak Kembali Sementar Baik Pemirsa Jangan Beranjak Dari Tempat Tanda Market Ketok Pening Akan Segera Kembali Usai Pariwara Berikut Buktinya